Apaan nih? Sampah! Ya, musim ini akan ada dua tim yang akan mengganti nama tim mereka, yaitu Sauber, dimana mereka mengakhiri kerjasama mereka dengan Alfa Romeo setelah 2023, dan bekerjasama dengan perusahaan Judy, yaitu Stake, sehingga nama mereka menjadi Stake F1 Team. Lalu Alfa Tauri akan berubah nama menjadi Visa Cash FRB F1 Team untuk 2024, dan dia bisa ditebak reaksi para fans mendengar nama tersebut. Oh, seneng banget saking senengnya, sampai mau Rich Energy balik lagi ke F1. Tapi apakah dua tim tersebut memiliki nama yang seburuk itu? Sampai-sampai fans tuh udah males duluan gitu. Well, gue hari ini mau jujur-jujuran soal dua tim dengan nama tersebut. Nah, sebelumnya gue mau bahas livery mereka dulu lah ya. Seperti biasa, livery Stake sebenernya ya menurut gue pribadi sih keren ya. Mereka mampu menggunakan warna hijau terangnya dengan baik, yang walaupun itemnya emang dominan banget karena ya you know lah ya. Dari depan sih keren, cuman kalau dari samping ya biasa aja sih. Livery ini sebenernya mirip-mirip My Team livery gitu nggak sih? Jadi, kayak livery kayak gini tuh bener-bener mirip sama livery orang yang suka main game F1 My Team tanpa mod ya. Udah gitu tulisan sponsor Stake-nya banyak juga. Tapi gue pribadi ya suka sebenernya sama livery ini. Tapi sekeren-keren livery mereka ya selalu aja di meme gitu loh. Kayak gimana ya? Melihat livery mereka yang kayak gini aja, orang pikirnya udah kemana-mana. Kayak benden lah, what's up lah, sliterin lah. Tapi yang paling koplaknya lagi, pas kita lihat tim kit mereka, wasli kayak gocek ya nih mah. Aduh, koplak, koplak. Udah aja bisa bayangin gue pesen gofood nanti nih ya. Terus kalau lo liat mas-masnya, apalagi kalau mereka pake jaket gojeknya, gue bakal selalu ngeliat Valtrye Tocou nantinya. Tapi all jokes aside, gue akan beri rating 8 dari 10 lah untuk livery ini. Nah, sekarang kita ke tim dengan nama yang cukup panjang dan ribet untuk diucapin sama Crofty nanti, yaitu Visa Cash App RB F1 Team, atau kita singkatin aja jadi RB lah ya. Sebelum kita ke livery-nya, gue cuma mau bilang, kenapa mereka udah ada venue bagus, ngundang banyak artis, apalagi di Las Vegas ya kan, tapi nggak ada live stream buat kita tonton gitu. Oke lah ya, setidaknya livery mereka, bagus. Akhirnya kita melihat warna gitu setelah melihat kehancuran livery Alpine kemarin. Warna biru tua dan putih merah ya kan, mirip-mirip dikit sama Tororoso dulu di era 2017 sampai 2019. Tapi ada kesen-kesen BMW Sobernya dikit kalau gue lilit lagi ya. Dan dua livery mobil itu merupakan beberapa livery favorit gue, jadi ya udah instan lah mobil ini membuat gue jatuh cinta. Mereka emang masih ada itemnya kelihatan, cuman ya nggak banyak lah, cuma di front wing amplit dan side port bawahnya dikit. Dengan alasan you know lah ya. Good RB, dan gue akan beri rating 8,5 dari 10. Favorit gue sejauh ini nih. Bisa lebih bagus kalau warna ijo Cash App itu nggak terlalu ganggu sebenarnya di rear wing-nya ya. Tapi oke lah, not bad overall. Nah sekarang kita ke topik video ini yaitu nama tim mereka. Pas Alfa Romeo cabut, ya gue mikirnya Sober akan kembali sebagai nama utamanya ya kan. Tapi gue juga expect antara stake atau kick bakal tetap jadi sponsor mereka. Mungkin salah satunya jadi title sponsor mereka. Eh tau-tau ya bener, tapi yang bikin gue kaget ternyata stake malah menjadi nama brandnya sendiri. Ya bisa dibilang kayak gitu lah ya, jadi sebenarnya bukan cuma title sponsor doang. Jadi ibaratnya kayak stake sekarang ya punya tim ini. Dan pas denger namanya ya, gue emang jujur lebih prefer ke stake Sauber F1 team ya. Minimal ada Saubernya lah ya di depan. Cuman pada akhirnya cuma stake F1 team, atau kalau lengkapnya stake F1 team kick Sauber. Hmm, dari taruh di belakang kena kick pula. Tapi ya, gue ngerasa kalau nama tim ini seburuk-buruk yang orang-orang bilang, ya masih oke lah namanya kata gue mah. Yang gak oke mah urusan negalitas stake di Swiss. Nah, belum aja mulai musim, baru launching mobil, mereka udah kena masalah ya kan. Tapi secara nama ya oke lah, mungkin gak seburuk itu kata gue. Tapi emang lebih prefer Sauber jadi nama utama aja sih sebenarnya. Nah, sekarang kita ke RB. Nah, orang kan expect-nya Hugo Boss Racing Bulls lah ya di awal musim, atau Adidas Racing Bulls. Karena dua sponsor itu katanya tertarik untuk menjadi sponsor tim adik Red Bull ini. Cuman pada akhirnya mana Visa sama Cash App yang jadi sponsor utama RB ini. Ya walaupun Hugo Boss tuh ada juga sih sponsornya, tapi gak jadi utama. Jadi ya ketika ekspetasi dan realita tidak terwujud, pastinya fans kecewa. Tapi pas gue denger nama tim ini ya, jujur, awalnya gue juga ngerasa aneh dan panjang banget gitu ya, walaupun masih lebih panjang Aston Martin dengan Cognizant dan Aramco, tapi ya singkatan mereka jadinya V-carb. Apaan lagi ini? V-carbohidrat sekali ya. Makanya gue singkatin RB aja, tapi makin lama ya gue terbiasa aja sih, dan gak masalah-masalah amat lah sama namanya ya kan. Nama ini memberikan vibes yang sama kayak Mastercard Lola dulu, dan dia tau sendiri tuh tim kayak gimana ya kan. Tapi ya sama kayak stick, gue gak ngerasa kalau nama ini sejelek itu sampai harus dimaki-maki. Entahlah, gue gak pas selalu memiliki opini yang berbeda dari beberapa mayoritas fans F1 gitu ya. Tapi ya emang gue lebih prefer ke Tororosso atau Alfa Tauri, ya baik lagi ya kan. Tapi ya keluarga Red Bull ini kan emang damen banget ya, ngasih nama-nama yang cukup panjang untuk tim mereka. Kayak dulu Red Bull juga sempet panjang apa namanya, pas Aston Martin jadi sponsor utama mereka. Tapi perlahan jadi pendek lagi namanya. Nah, mungkin aja nanti nih tim nasibnya juga bakal sama. Tapi kojak juga kalau namanya nanti cuma RB F1 tim doang. Lah, iya juga ya. Menurut gue sih cuma butuh waktu aja sih, kayaknya buat fans menyesuaikan diri dengan nama-nama baru lucu ini. Apalagi ya, stick kan cuma 2 musim aja paling. Karena pas 2026 nanti, Audi gue expect bakal punya title sponsor baru yang emang lebih proper dan bagus lah ya untuk disebut namanya. Kalau RB, ya nanti kalau emang memungkinkan, juga pasti bakal berubah-berubah lagi namanya. Jadi slow aja guys, gak usah terlalu di roasting, dan dipikirin banget lah nama-nama mereka gitu kan. Tapi bang, kesel banget tau gak sih? Nama besar kayak Andre Ticadilac gak boleh masuk F1, tapi nama-nama lelucon kayak gini malah bisa. Ya, gue pribadi juga kesel gitu kalau kita ngomongin Andre Ticadilac gak bisa masuk F1 ya. Tapi jangan sampai kekesalan kalian berubah wujud jadi kebencian, dan apapun yang mereka lakukan nanti, stake dan RB ini, kalian benci terus gitu. Misal di frame mereka tuh oke, bahkan keren. Kalian tetep benci karena nama mereka. Misal mereka merehasil bagus, kalian benci juga karena nama mereka. Misal mereka jadi juara, kalian tetep benci aja karena nama mereka jelek. Ya walaupun itu rada gak mungkin juga sih. Jangan gitu lah ya guys, pokoknya marilah tetep fair kalau mau ngejudge suatu hal. Kalian gak suka, ya yaudah jelasin aja gak sukanya dimana. Dan harus masuk akal juga. Jangan kalian gak suka karena namanya doang gitu kan ya. Kalian suka ya bagus, mereka seneng gitu kan. Kan indah hidup kalau kayak gitu. Sekarang ya udah tau lah ya kenapa hidup tuh selalu gak indah. Karena hal-hal sepele kayak gini, nama-nama tim gini aja selalu direpotin. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi. Agar kalian semua tau, jika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, seperti biasa, gue capek, video ini akan ditutup oleh... That's it! Tada! Tadam! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax